Hai warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng Kurol Rudiana ya Nah kali ini buat teman-teman kita kedatangan dinamostator motor ya punya temen katanya temen pengen tahu ya kenapa sebelum diganti ya ini masih bawaannya ya kalau sekarang udah sudah diganti dinamostatornya itu pengaruh kaki boros ya Nah kalau menurut saya kemungkinannya ya kemungkinannya ada dua ya kalau menurut saya ini baru kemungkinan ya ini kemungkinan pertama ada bocor pada lilitan ke bodi ya Nah kita coba cek ya kemudian pertama Apakah ada bocor pada lilitan dinamostator sendiri ya ke bodi karena bodi motor semua itu masa ya barinya ke negatif caranya sangat gampang kita pakai apometer analog di skala X10 ya ah 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 nah caranya gini ya kapal hitam kita tampil ke bodi ya kita cek di sini ya kalian perhatikan apometer ya tapi sebelum kita cek kita coba propnya ya apakah berfungsi Oke normal ya Nah ini ke school ya kita cek satu-satu mohon maaf ya jangan pakai tangan langsung ya kalau pakai tangan langsung itu naruh ke pengukurannya jadi mesti pakai lapis ya karena tangan kita ngantung listrik ya biar nggak bikin kacau ukurannya nah seputar Hai tidak ada Hai tidak ada kebocoran oke aman ya kalau gulungan aman tidak ada kebocoran ya tapi kemungkinan kedua ya kemungkinan kedua pada kabel sepul ya karena kabel sepul kalau yang masa nggak masalah ya tapi kalau yang positif ya posisinya posisinya mesti bener-bener aman ya aman jadi ini posisinya disini ya nah ini nempel dengan kabel agak panjang ya ini ngaruh tekutnya nempel ke bodi itu efek ya efeknya kan aki bocor terus itu ya jadi keluar terus harus ya nah seperti ini nyekan dudukannya begini ya nah ini nah seperti ini terus ini dimasukin ya menjepit disolder ini ya kalau yang positifnya nah ini ini kemungkinan keduanya ya kalau menurut saya gitu ya cuman enggak tahu benar-benarnya gitu ya ini baru kemungkinan ya karena kemungkinan pertama tadi ya ini kemungkinan keduanya nah buat ininya kita pakai bungkus ya buat kabel yang positif ya kalau yang masalah ya kalau yang masalah yang satunya kita pakai bekas bungkus kabel apa bungkus itu ya dinamo mesin cuci ya kayak semacam kiber ya kita masukin kita potong ya ukuran ini dikasih jarak ya jangan terlalu rapat Oke udah masuk ya temen-temen jadi yakin ini aman ya ini aman enggak bakal nempel ya tinggal kita solder ya kita solder ya atau ya 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 nah buat temen-temen kalau yang masang memang enggak masalah ya nempel juga karena emang satu jalur ya yang enggak boleh itu tadi ya ya kabel positifnya ya enggak boleh nempel ya tinggal kita masukin ya seperti ini oke cuman ini sepulnya udah habis ini ya bolnya tinggal kita tempel ya gimana memang ada daya tarik magnet ya aduh lupa ya teman-teman pernya nggak dipasang aduh bongkar lagi ini oke buat teman-teman akhirnya bisa juga ya ternyata susah juga ya masukin sepulnya karbonnya butuh perjuangan ya butuh kesabaran kayak kita langsung pasang bodinya ya nah buat teman-teman tinggal kita tes ya wah nggak bener ini panas ya ini udah udah bocor ya ternyata ya kayaknya gila panas banget ya ini hanya bosingnya ya ini ya oke ternyata dinamonya emang udah rosak gila panas banget mungkin ada geserkan ya dalamnya oke segitu aja buat teman-teman ya bener-bener bener-bener assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati